Salah satu tipe itu adalah membaca istighfar Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya, Samudra Zab Channel Kali ini kita kembali dalam kajian maghrib menjelang isa Di Musalah Nur Hikmah, Sipaku, Desa Hesa Perompongan Air Batu Asam Semud Untuk mendukung channel kami ini dengan cara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebalik lagi, ibunya kurang semangat Masih konsentrasi ini dong merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur Allah ma'a'al Puji syukur kami ada Allah SWT Malam hari ini Allah satukan hati kita untuk bertemu kembali Di rumah Allah SWT sebagai tamunya InsyaAllah Allah akan memuliakan kita Mulai dari Bapak Ibu menunggu sholat maghrib Kemudian melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah Kemudian berdikir dengan bersama-sama Kemudian kita lanjutkan dengan telapu ini Menuntut ilmu yang insyaAllah ini adalah sebagai berkal bagi kita Untuk menghadapi kehidupan yang kekal Yaitu kehidupan di hari akhirat nanti Beranggahan perumah kita sampai dengan selesainya Setelah itu kita akan melaksanakan sholat isya' dengan berjamaah InsyaAllah hari ini hari selasa Yakinlah Allah SWT akan mencatat amal perbuatan kita Yang sudah sesuatu banyak kita lakukan Mudah-mudahan kesemuanya ini akan mengantarkan diri kita Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat Amin Salam dan salam mudah-mudahan terjurahkan pada jujungan Abu Muhammad Rasulullah SAW Para keluarga sahabat dan kami ini mudah-mudahan kita termasuk Umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya Bapak-Ibu yang saya hormati Masih ada waktu 25 menit Bisa kita lewat 31 atau 32 menit Mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya Kalau yang lalu kita sudah menyampaikan materi tentang Amanan dahsyat setelah kita melaksanakan sholat Yang disebut dengan tikir Hari ini saya akan melanjutkan Salah satu tikir itu adalah membaca istighfar Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Yang sedang, Astagfirullahaladzim Yang panjang, Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyul wa atubu ilahi Satu hal, terutama anda Ini kita membaca istighfar Baik setelah kita melaksanakan sholat Maupun saat kita melakukan perbuatan salah atau dosa Itu tidaklah dibalui dengan membaca istighfar Terkait dengan baca istighfar Manusia itu tidak terlepas yang disebut dengan perbuatan dosa Tidak terlepas yang namanya melakukan kesalahan Manusia itu tidak ada yang sempurna Selalu melakukan kebaikan Tidak melakukan dosa Tidak Dosa pasti ada Makanya disaat kita melakukan perbuatan dosa Melakukan perbuatan salah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan tuntunan dan pengajaran kepada kita Yang disebut dengan membaca istighfar Kalau kita sudah membaca istighfar Selalu dibagi dengan taubah Kalau namanya manusia sudah melakukan kesalahan Itu harus dibalui dengan taubah Makanya nanti banyak ayat Al-Qur'an Yang menjelaskan tentang keutamaan kita melakukan istighfar Di saat kita melakukan salah Lebih-lebih di saat kita selesai melakukan sholat Perbanyaklah untuk membaca istighfar Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan Kalau kita bersalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cukup kita istighfar Dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berkata bahwa padanya selesai Tapi sebaliknya Kalau kita bersalah kepada manusia Tidak cukup hanya membaca istighfar Tidak cukup Makanya harus dibalangi dengan Minta maaf Kepada seseorang yang saat itu kita berbuat salah Kalau ada sesuatu yang menjadikan jalan Ada terkait dengan masalah utang-utang Itu diperintahkan kita untuk menyelesaikan Atau minta izin Makanya ini yang kita bicarakan hari ini adalah Saat kita melakukan kesalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cukup kita melakukan istighfar Dan bertawubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang saya hormati Banyak dosa yang sudah kita lakukan Apa keutamaan istighfar? Satu Mari kita simak baik-baik Quran surahut ayat 3 Orang yang melakukan istighfar Atau memperbayang istighfar Ini akan menjadi faktor penyebab Mendepatkan kebaikan di dunia Bapak ibu Kalau ingin mendapatkan kebaikan dunia Banyaklah istighfar Ini yang menyampaikan Allah melalui firmannya Baru ini dengan Tawbah Mari kita coba baca sama-sama Sikat Bapak ibu Bismillahirrahmanirrahim Satu Bismillahirrahmanirrahim Bererti Bismillahirrahmanirrahim Bererti Disitu Satu 12-12-12-12-12-12-12 berdiri hassanah yuman 1-2 berhenti wa yuqtikulladiyin fadlah berhenti disitu ilah 1-2 sampai selesai 1-2 perhatikan ada tanda yang saya buat merah dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertawpat kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya jika kamu berpaling maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat ingat kalimat istighfar selalu dibandingi dengan tawbah artinya kalau ada orang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan maksiat segera lakukan istighfar mohon ampun kepada Allah kemudian bertawbah kepada Allah jalan ulang lain ini kalimat istighfar dengan kalimat tawbah tidak terpisahkan dulu saya bekerja mati-matian saya akan lakukan hidup ini hanya dunia saja yang dikumpulin duit saja kerja lupa shorat kerja tidak puasa kerja lupa mengaji mohon maaf itu adalah sebuah kesalahan makanya bersegera mohon ampun istighfar astagfirullah ternyata waktu kami melakukan ini adalah sebuah kesalahan mohon ampun kepada Allah kemudian bertawbah kepada Allah jangan ulangi lagi saat kita bekerja ada hak kepada Allah untuk menghadapi kehidupan akhirat jadi sholat jangan tinggal puasa jangan tinggal bapak ibu yang sudah cukup hartanya jangan lupa keluarkan jatannya bapak ibu yang sudah berlebih hartanya jangan lupa segera tulaikan ibadah haji karena itu adalah bagian dari kewajiban asalkan bapak ibu tanahnya sudah lewat dari harga di atas 100 juta insyaallah sudah kena kewajiban mengerjakan ibadah haji seorang ibadah haji yang 50 juta dapat korsi ini sudah 10 dari 100 juta apalagi yang tanahnya beretak-etak apalagi yang harganya 1 M bapak ibu yang sampai saat ini sudah punya mobil harganya di atas 100 juta mohon-mohon abu bapak sudah terkena harus segera mendaktar haji kenapa mobil tidak termasuk kebutuhan pokok mobil bagian dari kebutuhan sekundar ini jadi kalau ada sesuatu yang sudah kita anggap salah sudah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kamu sudah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala segera kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakin itu akan menjadi penghantar bagi kita insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia jadi kuncinya adalah yakin satu yang kedua orang yang melakukan istighfar insyaallah dia akan menjadi faktor penyebab turunnya hujan yang menjadikan pembawa berkah disitu yang saya merah ini dia terlepas dari kalimat istighfar dan taubat berkata-kata istighfar istighfar teras teras atasmu tidak ada tidak ada makanya dulu kalau ada orang itu kaya luar biasa hartanya banyak tiba-tiba habis pasti satu demi satu kerikmatan itu akan dicabat oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau dia tidak segera minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah ta'ala yang punya rezeki Allah ta'ala yang mengatur semuanya makanya Bapak Ibu kalau ingin hidupnya itu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ibarat Allah itu menurunkan hujan maaf kalau musim kemarau banyak orang yang sedih di kampung saya sana kalau yang namanya sudah musim kemarau tanah sudah pada bertahan jangan karena mau menalang padi makanya dia tidak ada penghasilan sama sekali Bapak Ibu makanya jangan heran kalau disana itu selalu kalau sudah musim kemarau apalagi kemarau yang panjang mereka melakukan sholat minta hujan mohon ampun kepada Allah ta'ala kemudian berdoa kepada Allah ta'ala akhirnya Allah turunkan hujan dengan turunnya hujan itu tumbuh tumbuhan akan kembali tumbuh padi akan tumbuh tumbuh buah buah akan bisa berbuah akhirnya akan bisa memberikan rezeki kepada pemiliknya itulah sebuah keburukan makanya makanya bapak ibu kalau ada menanam sawit nyaterai getahnya kok tidak banyak di Sumatera ini misalnya buahnya kok enggak banyak nanam buah buah nanam sayur sayuran kok enggak baik yang perlu dievaluasi adalah kesalahan diri kamu sudah tahu kesalahan diri segera mohon ampun pada Allah ta'ala tau pak yakin Allah akan berikan keberkahan dalam hidup maaf keberkahan hidup itu tidak dibalangi dengan harta yang banyak bapak ibu mungkin harta nya sedikit atau kita mungkin harta nya sedikit tapi kalau kesehatan kita tetap dijaga oleh Allah subhanahu itu adalah dari bagian keberkahan hidup tapi kuncinya adalah kita tahan kepada Allah jangan melakukan perbuatan dosa kalau sudah melakukan perbuatan dosa segera mohon ampun dan bertawah kepada Allah ini adalah fadilah istighfar yang kedua yakin Allah akan turunkan hujan dan Allah akan berikan keberkahan hidup yang ketiga waktu tiga sembilan menit sebab terkabunia doa makanya kalau kita berdoa diharapkan untuk membaca istighfar astagfirullah halalim setelah selat kita selalu membaca istighfar astagfirullah halalim makanya bapak-bapak ibu-ibu hatinya itu terus ingat pada Allah dekat kepada Allah ingat akan dosanya tidak ingin mengulangi atas dosa dosanya dan merupah pola hidupnya insyaallah yakin Allah akan kaburkan doa kita al-Qur'an surah ayat 61 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saya potongkan di penghujung ayat ya ya ini koran surah ayat 61 balik kita semua baik-baik dan kepada kaum kami utuh saudara mereka soleh nabi soleh terkenal soleh berkata wahai kaumku sembahlah Allah makanya perintahnya itu untuk menyembah Allah sekali kami tidak ada bagimu Tuhan selain dia makanya yang berhak untuk disembah itu hanya Allah dulu sebelum nabi Muhammad yang disembah itu juga Allah nabi Adam yang disembah juga Allah nabi Ibrahim yang disembah juga Allah kaum samud itu yang diperintahkan disembah adalah Allah ya dia tidak menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya karena itu mohonlah ampunannya kemudian bertaubatlah kepadanya sesungguhnya Tuhan pu amat dekat rahmatnya lagi memperkenalkan doa habibahnya jadi ibu-ibu kalau ada doa kita minta seakan-akan kok belum dikabulkan Allah yang perlu kita evaluasi adalah kesalahan kita salah apa sampai-sampai makan makan kepada anak kita itu harus diberikan makanan yang hasilnya halal jangan-jangan ada kesalahan-kesalahan lain yang pernah kita lakukan bulan kita belum minta ampun kepada Allah makanya dari ayat ini agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayo perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian balungi dengan taubat yakin Allah akan kaburkan doa kita karena yang terjadi kebanyakan manusia itu masih mencampur adokan yang baik kerjakan yang salah gak pernah ditinggalkan artinya salah jalan juga baik dilakukan mohon maaf ini namanya masih mencampur adokan makanya jangan berapa doa kita akan digabulkan oleh Allah doa kita akan digabulkan oleh Allah kalau kita itu mentah hati Allah menyembah Allah jangan mensebutuhkan Allah saya selalu menyampaikan kadang kalau ke masjid ingat menyembah Allah tapi nanti saat mau bingung antara menyembah Allah atau kita yang berbukul takut kalau nanti turun hujan disarankan untuk melemparkan sempak ke atas genting melemparkan juga sempak ke atas genting supaya hujan gak turun ternyata lebih menang sempaknya daripada Allah Allah supaya ini doanya dikabungkan Allah eh bapak 5 menit lagi mari yang ke 4 orang orang yang banyak istighfar ini menjadi penyebab melimpahnya rezeki bagi seorang hamba rezeki kita itu akan melimpah bapak ibu tapi sekali lagi yang saya sampaikan ukuran rezeki itu jangan hanya diukur dengan duitnya yang banyak samitnya yang lebar kemudian keretanya yang banyak mobilnya yang banyak enggak setiap segala sesuatu yang menjadikan bapak ibu senang suka dibawah ridhonya Allah itu adalah yang disebut dengan rezeki kesehatan rezeki anak-anak kita gampang diatur rezeki makanya ada susah bapak punya anak bayah diatur susah tapi punya anak anaknya dapat diatur walaupun duitnya sikit ini adalah bagian dari sebuah kebahagiaan makanya orang yang meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rezeki baginya makanya kalau ada orang yang rezekinya sampai sekarang masih seret juga pertanyakan bagaimana ibadahnya kepada Allah ta'ala bagaimana sholat lima waktunya bagaimana dengan puasanya bagaimana dengan sholat jamaahnya bagaimana dengan silaturahimnya coba cek jangan-jangan malah suka berkelahi dengan keluarganya karena orang yang menyambung silaturahim itu adalah bagian dari memperbanyak rezeki makanya kalau kita ingin dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya oleh Allah ta'ala salah satunya adalah menyambung silaturahim ini rezeki yang melimpah kalau tidak ada kesalahan segera mohon ampun dan bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mohon ampun kepada Tuhanmu sesungguhnya dia adalah maha pengampun nisaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebar dan membanyakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pulau di dalamnya untukmu sungai-sungai jadi orang yang mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dibatatkan Allah menurunkan hujan seperti yang sudah saya sampaikan di awal dengan turun yang hujan itu Allah akan memperbanyak rezeki melimpahkan rezeki yang aturan yang tidak panen jadi panen ini adalah kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan hujan insyaallah Allah akan memperbanyak rezeki Allah juga akan memperbanyak anak-anak kita makanya bapak-ibu yang punya anak banyak jangan dianggap itu musibah kata Allah ini adalah bagian dari rezeki karena rezeki itu ada yang disebut dengan rezeki anak rezeki anak itu diberikan oleh Allah kalau kalau punya anak kalau enggak punya anak enggak ada rezeki anak anaknya sikit berarti rezeki anaknya sikit anaknya banyak maka rezeki anaknya banyak maka jangan lupa buat anak yang banyak banyak biar rezeki anak banyak ini sekarang yang diikut KB keluar ke berencana hanya 2 saja rezeki anaknya cuma 2 coba anaknya 20 rezeki anaknya 20 makanya yang masih subur saya sarankan kirim banyakkan anaknya biar dapat rezeki anak yang banyak yang belum dikarunai rezeki anak enggak usah nyesal jangan nyalahkan Allah aku enggak diberikan rezeki anak insyaallah Allah memberikan rezeki dari sumber yang lain ini kita yang ini ya habis waktunya saya rasa lanjutkan yang akan datang ya ini masih banyak insyaallah kita lanjutkan pada perteman yang akan datang dari Fadilah atau keutamaan berpikir gini ayo jangan lupa perbanyak melakukan pikir pikir itu seperti yang sudah saya sampaikan tidak harus hanya dilakukan setelah selesai sholat boleh dilakukan sambil berjalan sambil duduk sambil berbalik kalau yang sakit banyak pikir dengan berbalik kalau yang disibukkan dalam kegiatan urusan sambil berpikir berjalan ya berpikir sambil berjalan sementara waktu apa yang saya sampaikan malam hari ini baru tiga mudah-mudahan ini akan bisa melantarkan bagi kita untuk senantiasa kita melakukan istighfar sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan faktor penyebab mendapatkan kebaikan di dunia dan insyaallah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dalam hidup kita dan insyaallah Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa doa kita dan yang terakhir insyaallah Allah akan melimpahkan rezeki yang begitu besar bagi kita insyaallah makanya yuk terus kita tingkatkan jamah kita tingkatkan ibarat lima waktu mungkin dulu masih ada yang bolong-bolong yuk kita kikis habis karena apapun ceritanya muaranya kita akan menghadap Allah lima waktu kita jaga sholat jem'at kita jaga kalau bisa usahakan sholat berjamaah sebagai mengibuti sunnah terus kita jaga lebih-lebih kalau kita bisa menjaga waktu sholat subhanahu itu insyaallah Allah akan berikan rezeki yang berlipah ruah seperti penikmatan dunia seisi walau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh